Juventus berhasil mengamankan 3 poin di Laga Kandang dengan mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0. Juventus kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-8 seri A. Berlaga di Juventus Stadium, Bianconeri berhasil menundukkan AS Roma dengan skor tipis 1-0. Sejak laga dimulai, Bianconeri langsung menampilkan permainan yang agresif. Hasilnya, pada menit ke-16, mereka berhasil mencetak satu-satunya gol lewat Moiskin. Dengan kemenangan tersebut, Juventus bertengger di peringkat 7 kelas men dengan koleksi 14 poin. Napoli melanjutkan dominasinya di kelas men seri A musim ini dengan menekuk Torino 1-0. Napoli kembali melanjutkan dominasi mereka di pertandingan pekan ke-8 seri A. Pada laga tersebut, skuad Partinopei berhasil menekuk Torino dengan skor tipis 1-0. Napoli sendiri terlihat kesulitan menembus kokohnya pertahanan Torino. Hal ini terlihat di mana Napoli baru bisa mencetak gol 9 menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir. Gol penentu kemenangan tersebut dicetak oleh sang striker yakni Victor Ossimen. Hasil tersebut membuat Napoli semakin kokoh di puncak kelas men dengan koleksi 24 poin. Lewat gol Ansufati, Mempis Depay, dan Filipe Coutinho, Barcelona libas Valencia dengan skor telak 3-1. Barcelona berhasil meraih hasil positif di pekan ke-9 La Liga. Berlaga di Camp Nou, Mempis Depay dan kawan-kawan berhasil memperdaya Valencia dengan skor telak 3-1. Blaugrana tertinggal lebih dulu lewat gol dari Luis Gaya pada menit ke-5 pertandingan. Akan tetapi 8 menit berselang Ansufati berhasil membalasnya. Jelang akhir babak pertama, Barcelona berbalik unggul lewat gol penalti dari Mempis Depay. Sementara pada babak kedua, Filipe Coutinho berhasil mencetak gol ketiga untuk Barcelona. Dengan hasil ini, Barcelona menempati peringkat 7 kelas men serta mengoleksi 15 poin. Tottenham Hotspur berhasil curi 3 poin di kandang Newcastle United dengan skor 3-2. Berlaga di St. James Park, Harry Kane dan kawan-kawan berhasil unggul dengan skor 3-2. Newcastle United sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol dari Callum Wilson pada menit ke-2. Akan tetapi 15 menit berikutnya, Tottenham Hotspur berhasil membalas lewat gol dari Tangu Indombele. 5 menit berselang, Harry Kane berhasil membawa Tottenham Hotspur berbalik unggul. Sementara pada tambahan waktu babak pertama, Son Hongmin berhasil mencetak gol ketiga untuk The Lily White. Pada menit ke-89, Tottenham Hotspur sekembali kebobolan lewat gol bunuh diri dari Eric Dyer. Sayangnya, gol tersebut belum bisa mengeluarkan Newcastle dari zona degradasi. Indonesia akhirnya akhiri puasa gelar Thomas Cup yang sudah berlangsung selama 19 tahun. Indonesia berhasil keluar sebagai juara Piala Thomas 2020. Jonathan Christie sukses mengunci gelar juara setelah mampu mengalahkan wakil China yakni Li Sifeng. Sebelumnya, Antoni Sinisuka Ginting berhasil unggul atas Lu Guangzhou. Berlanjut, di partai ke-2 ada Fajar Arifin dan Muhammad Rian Ardianto yang menang atas Hei Jiting dan Zhou Houdong. Hasil ini membuat Indonesia memenangkan turnamen dengan skor 3-0. Gelar Thomas Cup ini juga jadi yang pertama untuk Indonesia setelah 19 tahun puasa gelar. PSG berniat untuk mendatangkan Robert Lewandowski atau Erling Haaland untuk antisipasi kepergian Kilian Bape. PSG dikabarkan berencana untuk mendatangkan Robert Lewandowski ataupun Erling Haaland. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur PSG yakni Leonardo. Leonardo sendiri membeberkan alasan dibalik rencana mendatangkan Haaland ataupun Lewandowski. Menurut Leonardo, keduanya disiapkan untuk mengantisipasi kepindahan dari Kilian Bape. Seperti kita tahu, Bape sudah beberapa kali menolak untuk memperpanjang kontraknya di squad Les Parisiens. Bomber asal Perancis ini ngebet untuk pindah ke Real Madrid. Filipe Coutinho akhiri puasa golnya sejak bulan November tahun yang lalu ke Gawang Valencia. Gelandang serang Barcelona, Filipe Coutinho akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Coutinho turut menyumbang satu gol ke Gawang Valencia. Gol ini seakan-akan memberikan semangat bagi Coutinho. Pasalnya, dia mencetak gol terakhirnya pada bulan November tahun lalu. Selain itu, Coutinho juga belum berperan banyak sejak direkrut dari Liverpool. Selama berseraga Barcelona, Coutinho baru mengemas 24 gol dari 96 pertandingan yang sudah dia mainkan. Setelah tampil dominan dan gak terkalahkan, akhirnya Inter Milan mengakui keunggulan Lazio dengan skor 3-1. Pekan ke-8 seri A nampaknya bukan pekan keberuntungan bagi Inter Milan. Pada pekan tersebut, skuad Nerazzurri harus menelan kekalahan pertama mereka atas Lazio. Saat itu, Edin Zeko dan kawan-kawan harus takluk dari Lazio dengan skor 3-1. Padahal Inter Milan sendiri unggul lebih dulu lewat gol penalti dari Ivan Perisic. Gol tersebut juga bertahan sampai turun minum. Sayangnya, pada babak kedua, mereka harus kebobolan tiga gol sekaligus lewat Ciro Immobile, Philippe Anderson, dan Sergej Milinkovic Savic. Kini, Inter Milan berada di peringkat tiga kelasemen dengan torehan 17 poin.